Intro Yes, selamat datang di channel DK8000 Kembali bersama Surya disini Yes, start, naro maskar dulu Ya, jadi siang panas begini Saya lagi sedang berada di Yamaha DDS Yamaha flagship shop di Denpasar, Bali Nah, sebelah saya ini ada Wih, hampir jebol Apa namanya? Yamaha WR yang Monster Edition Ini ada logo Monster Edition Yamalube GYTR Ini lalu ada XXR juga disana Itu di XXR 155 yang standar Oke, tapi kita bikin video bukan mengenai si WR sama si XXR ini Kita ke dalam seperti judulnya Kita hari ini akan melihat Motor yang kemarin sudah ikut berkompetisi XXR 155 Nama motor ini saya nggak tahu apa nama motornya Cuman kalau dilihat model alirannya ini Ini kayak mirip-mirip kayak Bososoku Jepang gitu ya Jadi, apa namanya? Sobek kedepannya panjang Terus jognya tipis kayak gitu Terus belakangnya buntetnya kayak gitu Kalau nggak salah bososoku Kalau nggak salah istilahnya namanya ya Oke Kalau itu misalkan salah Tolong dikoreksi Kita lihat aja dulu keliling Kayak apa nih Tampilan motor modifikasi dari Keduk Giritz Jadi, warna yang dipilih adalah Warna hitam Hitam glossy ya Dimana masih banyak part Standar dari XXR 155 Masih menempel di Motor ini Oke Kita mau lihat aja dulu Seperti biasa Kita lihat dari kaki-kaki dulu ya Oke Kita lihat dari velg depan Velg depannya udah Udah custom ya velg depannya ini ya Velg depan custom Dia pakai ban Ben apa nih? Ban Sinko Ban Sinko Ukurannya Mana dia? Ukurannya adalah 3,5 per 80 Ring 21 Ya Ini seperti ini tampilannya Ini kayaknya sih aluminium kayaknya ya Aluminium lalu di-chat kayak gitu Keren sih Ini disini ada Mungkin bisa untuk naruh double-double disc disini kali ya Oke Terus kalau dari sisi sebelah Kirinya Ini masih menggunakan Piringan dari si XXR 155 Terus kaliper juga XXR 155 Cuma disini dikasih Kayak pegangan gitu ya Untuk lebih ke detailnya aja sih Ini Terus Tampilan disini juga Sockbackernya masih menggunakan XXR 155 juga Warna hitam kayak gini Terus disini dikasih aksen kayak gini ya Se Nggak tahu nih ada fungsinya atau nggak Sebab Menurut saya sih nggak ada Mungkin untuk bandung perkuat ini aja kali ya Si shockbacker ini Maybe ya Saya nggak begitu tahu juga Oke dari headlamp Bahannya Plak Terus menggunakan lampu Seperti itu Ya Saya nggak tahu Lampunya apa Ini Mika Ini depannya ini Mika nih Lalu Dibikin baut Kayak gini Pake baut bintang Oke Itu dari tampilan Headlampnya Segala macam Minimalis sih Sektor depan Terus Sekarang kita ke sektor atas Nah ini jadi kayak ada Windshield mini gitu disini ya Windshield mini Untuk melindungi si Speedometer Dari Yamaha XR 155 Speedometer nya masih standar Kayak ini tampilannya Ya Terus Stang nya juga Racernya juga disini tinggi sekali Ya Untuk mengejar Ya tampilan Modif nya ya Konsep modifikasinya Ini semua masih Standar Bawaannya si XR 155 Kecuali Di bagian sini Gas spontan nya Ini gas spontan sudah Bukan XR 155 lagi Bawahnya ya Ini udah Aftermarket lah Gitu Oke Dari sisi tanky Tanky nya pun Wow Sangat imut Ya Kawan-kawan bisa lihat Segini tanky nya Di sini ada tulisan Yard Build Project KG Ke The Garage Ini ada logo XR disini Tanky bensin nya disini Masih menggunakan Punyanya XR Cuman dipindahkan saja Kuncinya motor juga masih Seperti ini Punya XR Terus Supaya lebih manis lagi Tampilannya Ini disini dikasih stripping Warna gold Cantik Cakep banget jadi ya Dari jog Kalian bisa lihat Modalnya kayak gini Ini tipis sih Tapi saya rasa Ui keras Keras banget Karena busanya tipis banget Ya namanya juga untuk motor Tampilan mungkin motor Ya Motor tampilan lah Mungkin ya Mau dipakai juga bisa Cuman kayak gak bisa jauh-jauh Karena pasti capek banget duduknya Bahannya juga nih Bahannya plat Ya bahannya plat Lalu disini ada Apa Pegangannya juga Bahannya plat juga Ditempatnya sama baut Baut L Kayak gini ya Udah Terus disini Untuk Mengejar tampilan yang Detailnya Juga dibikinkan Kayak penutup gitu disini Terus ada kayak corong anginnya Sebelah sini Ya Manis Manis banget Terus Untuk sisi sebelah sini Gak ada diapa-apain Cuman kayaknya Dicet ulang aja Biar lebih glossy lagi Terus disini dibikinin Apa namanya Bukan crash bar sih ini ya Ketika saya lupa apa namanya Kok apa aja namanya nih kok Seketika saya frame slider Ya Dipasang frame slider disini ya Jadi kalau misalnya motor jatuh Dan segala macam Ya masih aman lah ya Tuh Ini first step Ini Standar sampingnya juga Udah tinggi banget Udah kayak motor trail aja ya Ya Udah Udah shockbacker Shockbackernya menggunakan produk Dari Olin Ini dia Olin seri apa Saya tidak ada informasi Mengenai ini Tapi yang pasti bisa di setel Ya Nah yang berubah juga Drastis banget disini Adalah dari lengan ayun Kelihatan kan Lengan ayunnya Ini lengan ayunnya Udah custom nih Buatan dari Kedub Garage Ya Terus posisi dari Pegangan shockbacker juga Kalau biasanya kan agak ke belakang tuh Sini Nah ini agak maju Ya Mungkin untuk ngejar lebih nyaman kali Lebih empuk kali ya Kalau agak maju gini ya Tuh Velg belakang juga Dia custom juga Sama modelnya kayak yang di depan tadi Maka ban ukuran 150x70 Ring 18 Bannya merknya Sinko juga Merk Sinko Tipe SR77 7 7 HD Ya Oke udah Ini tampilan dari belakang Seperti ini Tampilan belakangnya Ini lampunya masih Lampu aslinya XR 155 Dikasih mata kucing satu Dan ini lampu Xennya Super Mini Ya Oke kita lihat Disk brake Caliper masih standar Tidak ada perubahan Terus kenapot menggunakan CLD Monster Seperti ini Yap Ya itu aja Paling disini juga Bloknya juga disini Dicat hitam Sama Lebih glossy lagi ya Sama kayak disisi kirinya Udah itu aja kayaknya Tampilan yang Belum-belum berubah drastis Ya dari Yamaha XR155 Garapan dari Keduk Garage Oke Terima kasih sudah menonton Klik kelamar ribu Nanti kita ketemu lagi Di video mendatang Terima kasih 7SD Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Orang lihat jengkel Motornya enak banget Sebenarnya shockbackernya enak banget Gaya duduknya itu juga Tidak seperti motor biasanya Tapi keren Mungkin karena impresi pertama kali ya Keliatannya motornya Susah di riding Tapi ternyata Enak banget Mantap Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya ne